Banyak orang berharap kepada Allah Tapi ternyata diberi jalan yang lain Nanti ketahuannya setelah beberapa masa ke depan Itu dalil yang ada di Quran surah kedua Ayat 216, paling kiri sebelah atas Lihat, ketika Anda punya hal-hal Yang tidak menyenangkan dalam kehidupan Misal, keinginan Anda tidak sesuai dengan keinginan Allah Anda inginnya A, Allah inginnya B Maka kata Quran, ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah Perangi hal-hal yang tidak baik dalam diri Anda Ayo perangi Perasaan-perasaan yang tidak baik Wajib bagi kita memerangi diri kita Perasaan tidak menyenangkan Perasaan su'udhan, perasaan macam-macam Hilangkan semua itu, perasaan gak baik Boleh jadi yang Anda tidak suka Ada kebaikan di dalamnya Boleh jadi Anda mengharapkan sesuatu Di balik itu ada yang gak bagus buat Anda Kenapa? Lihat baik-baik Ini yang paling hebat Wallahu ya'lamu wa'antum la ta'lamun Perhatikan cara menerjemahkannya Karena Allah mengetahui masa depan Ya'lam fi'il mudari Present, continuous, future Allah tahu masa depan Sedangkan kamu tidak Bayangkan Anda berharap mendapatkan satu hal Kata Allah jangan Yang masalah untuk kamu yang ini diarahkan Kalau Anda tidak bisa membaca dengan baik Hanya dibaca pakai akal-akal pesimis Nangis Buang-buang waktu Gak ada kerjaan Bikin status Kenapa ya Allah? Tidak Tidak kerjaan Nikmati Jalani Sudah Kalau gak percaya silahkan coba Rasakan bedanya Bedakan rasanya Dan pasti akan terasa bedanya Selamat menmati Sub indo by broth3rmax Terima kasih.